Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini saya bikin bolu mini Menggunakan metode all in one Ini resepnya udah saya bagikan sebelumnya ya teman-teman Karena rasanya itu beneran enak banget Saya bikin lagi yang versi kecil kayak gini ya Dan hasilnya beneran cantik banget Karena ada perpaduan pandan dan coklat Bikin warnanya itu lebih alami Dan rasa dari bolunya ini beneran enak banget Dia lembut karena menggunakan metode all in one Jadi bikin ini beneran gampang banget teman-teman Cocok dijadikan ide jualan Atau untuk acara di rumah ya teman-teman Bikinnya gampang banget Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai Langkah pertama siapkan wadah Masukin 5 butir telur Nah disini kuning telurnya pecah ya teman-teman Saat dikupas tadi Dan tambahkan juga 150 gram gula pasir 150 gram tepung terigu Saya gunakan yang pro sedang segitiga biru Sebaiknya diayak dulu ya Tambahkan juga 15 gram susu bubuk 15 gram tepung maizena Semua bahan ini akan kita ayak Tambahkan juga setengah sendok makan SP Nah semua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah dulu Sampai semua bahan tercampur Nanti kalau udah tercampur kita pindah ke speed maksimal Kita mixer sampai mengembang putih dan kental Nah lebih kurang udah selama 7 menitan ya teman-teman di mixer Ini adonannya udah mengembang Udah pucat putih gitu ya teman-teman Ini udah kental banget Kita matikan mixernya Lalu kita ambil sedikit adonan putih Saya gunakan 1 centong aja Tapi gak usah terlalu banyak juga ya teman-teman Nanti bakalan ada sisanya juga Nah ini nanti untuk kita tambahin motif polos aja ya Putih kayak gini Dimasukin ke dalam plastik segitiga Selanjutnya untuk adonan yang sisanya Tambahkan 150 ml minyak goreng Lalu lanjut di mixer kembali dengan kecepatan rendah aja Cukup asal tercampur Gak usah terlalu lama Nah selanjutnya tambahkan pasta pandan secukupnya Dan ditambahin pasta coklat sedikit aja Kayak gini Lanjut di mixer kembali dengan kecepatan rendah aja Cukup asal tercampur Nah matikan mixer Selanjutnya kita aduk rata menggunakan spatula Rapikan dulu bagian pinggirnya ya teman-teman Setelah itu baru kita aduk rata dari bawah ke atas Nah setelah itu Kalau dirasa udah tercampur Kita masukin adonan ke dalam plastik segitiga Nah setelah itu kita siapkan cetakan kayak gini Oles dengan sedikit minyak Saya gunakan diameter 8,5 dan tingginya 5,5 cm ya Nah untuk cetakannya sendiri Teman-teman boleh pakai jenis apapun ya Nah kebetulan saya beli di toko deket rumah ya teman-teman Nah selanjutnya kita semprotkan adonan yang pandan Nah kalau udah di toko deket rumah ya teman-teman Nah kalau udah diisi semua Ini dapetnya itu 10 cetakan kayak gini ya teman-teman Setelah itu kita hentakan untuk memecah gelombong udara yang terperangkap di adonan Dan tinggal kita bikin motif aja dengan adonan yang kita sisakan sebelumnya ya Untuk jenis motifnya bebas aja Ini saya bikin bulat-bulat kayak gini aja ya Biar lebih simple Nah untuk adonannya tadi saya tambahin lagi Biar lebih besar ya teman-teman lingkarannya Dan untuk motifnya saya gunakan tusuk sate kayak gini Nah gampang banget ya teman-teman bikin ya Ini bisa teman-teman praktekin di rumah Oke kalau udah tinggal dihentakan lagi sebentar Dan ini siap untuk dikukus Nah kita kukus selama 20 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan ditutup dengan kain bersih serben seperti ini ya Nah setelah 20 menit kuenya juga udah mateng Hasilnya beneran cantik banget teman-teman Nah langsung aja kita keluarkan dari kukusannya Nah ini langsung kita keluarkan juga dari cetakannya ya teman-teman Ini gampang banget teman-teman saat dikeluarkan Dia gak lengket sama sekali Nah ini dia bolu kukusnya udah jadi Hasilnya cantik banget teman-teman Di satu resep menghasilkan 10 piece Bolu kukus mini kayak gini Dengan diameter 8,5 cm ya Jadi ukurannya lumayan juga ya teman-teman Gak terlalu kecil banget Nah ini juga cocok Teman-teman jadikan ide jualan Atau isian snack box Pasti pelanggan gak bakalan kecewa ya Karena rasanya beneran enak banget Nah sekarang langsung aja kita cobain Kita ambil satu bolunya Nah dari tampilannya aja udah menarik banget ya teman-teman Warnanya itu beneran alami banget Bolunya empuk Lembut banget teman-teman Langsung aja kita potong kayak gini Nah teman-teman bisa liat Serannya itu beneran halus Dia beneran kempus-kempus banget Juga wangi ya teman-teman Nah soal rasa gak usah diragukan Beneran enak banget Teman-teman harus cobain resep ini di rumah Karena memang seenak itu Nah sekian dulu video dari saya Selamat mencoba Assalamualaikum